Al-Fatihah Tidak ada sesuatu yang sama dengan sifat Allah Ini adalah iman kita Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Beritakan kepada kita Tentang perkara-perkara akhirat Seperti surga dan ni'mat-ni'matnya Neraka dan azab-azabnya Dan lain sebagainya Dari perkara-perkara yang ghaib Itu bukan tempat akal Bukan itu Koridornya akal Tugas akal Artinya Allah mengabarkan kepada kita Tentang surga Di sana ada sungai Ada bidadarinya Ada buah buahannya Ada daging Di sana ada istana Dikabarkan kepada kita Kita paham Tapi hakikat Yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak tahu Karena kita hanya Memahami namanya saja Tapi hakikat bendanya Antara dunia dengan surga itu berbeda Sebagaimana Dalam hadis kudusi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aku siapkan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hamba-hambaku yang salih Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Dan tidak pernah terlintas dalam benah siapapun Sehingga Ibn Abbas Radiyallah wa anhumma Ketika menyebutkan tentang sifat surga Beliau mengatakan Ma fil jannati Ma fil dunia Wala fil jannati Illal asma Tidak sama Antara apa yang ada di dunia Dengan apa yang ada di surga Kecuali kesamaan nama Di sini ada buah-buahan Di sana ada buah-buahan Tapi apa Berbeda Berbeda pada hakikatnya Di sini ada sungai Di sana ada sungai Di sini ada kamar Di sana juga ada kamar Tapi berbeda Berbeda hakikatnya Itu dia Komuslimin yang Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ma annal aqla yukirruha Padahal akal itu mengakuinya Wala yukirruha Tidak menolaknya Cuman apa Apa yang ada di dunia Dengan apa yang ada di surga Itu berbeda Berbeda Karena akal kita Tidak sampai ke sana Para jannati Akal manusia Tidak sampai ke sana Karena tugas kita Mengimani Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad Ibn Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang Tentang sungai di surga Sungai di surga Tanpa jadwal Tanpa handak Tanpa ada lobang Sebagaimana layaknya Sungai yang ada di Di dunia Sungai yang ada di dunia Kalau tidak ada lobangnya Ia akan tersebar Ke sana kemana Kemudian sungai di dunia Memiliki sifat Mencari tempat yang lebih bawah Tetapi sungai di surga Dia tidak butuh Kepada handak Tidak butuh Kepada lobang Yang layaknya sungai di dunia Dan sungai Sungai di surga Sungai di surga Bisa dipanggil Ia yang datang Artinya Akal kita Tidak sampai ke sana Para jamaah Hidramati Allah Hanya kesamaan Nama Sehingga kita Para jamaah Hidramati Allah Bahwasannya akal Memiliki kedudukan Di dalam Islam Tetapi apa Jangan kelewatan Jangan sampai Akal Dimenangkan Ketika ia berbenturan Dengan dalil Jadikanlah akal Mengikuti dalil Bukan dalil Yang mengikuti Akal Kalau demikian halnya Artinya Akal memiliki Batasan Maka akal Ditugaskan Untuk menerima Segala apa Yang datang Dari Maka perintah Hanya ada Untuk Untuk menerima Dan mengiman Apa yang disebutkan Dalil Sehingga dalil Akal kita Tidak boleh Menolak Dalil Tentang dajjal Misalnya Nanti dajjal Akan tertulis Di keningnya Kapal Kakil Akan dibaca Oleh semua Orang yang beriman Katib Aukai Katib Baik yang bisa Membaca Ataupun tidak Bisa membaca Maka akal kita Mengatakan Bagaimana Orang tidak bisa Membaca Bisa membaca Itu kapal Itulah dia Para jamah Yang dirahmati Allah Kita harus Taslim terhadap Nusus Kita harus Menderima Kalau itu Dalil Selama dalil Yang mengatakan Demikian Ia walaupun Kita tidak Memahami Atau akal kita Tidak sampai Kesana Apabila Kita mendengar Sesuatu Tentang perkara Agama Kita akali Kita pahami Kita ketahui Maka itu Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Segala pujian Dan segala syukur Apa yang kita Tidak pahami Atau akal kita Tidak sampai Kesana Selama itu Yang berkata Dalil Kita imani Dan kita benarkan Sebagaimana Yang terjadi Pada masa Jahiliya Yang Nabi Sallallahu Pergi ke Baikul Maqdis Kepala Setina Dalam Satu malam Bahkan Kerangi Kesedratul Muta Dalam Satu malam Akal manusia Ketika itu Tidak sampai Tapi Karena yang Didahulukan Adalah iman Seperti Abu Bakar Dan yang lainnya Dari para sahabat Sampai dia Jangan Karena hanya Satu malam Pergi ke Lebih dari itu Abu Bakar Iman Karena apa Karena yang Didahulukan adalah Akalnya Inilah pentingnya Para jamaah yang Teramati Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang perkara Perkara iman Kemudian juga Bagi An-Nata Sa'al Tinggal kita Ada Bertanya Apakah Ada pertentangan Antara Akal yang Sehat Apa itu Akal yang Sehat Yaitu Akal yang Bersih dari Subhan Akal yang Bersih dari Ahwah Hawa Nafsu Karena Kalau Akal tersebut Ada Hawa Nafsunya Ada Subhan Sebabnya Beda perkara Ia akan Lebih mengutamakan Hawa Nafsunya Daripada Dali Ia akan Memenangkan Hawa Nafsunya Memenangkan Akalnya Daripada Wahyu Yang kita Bicarakan Sekarang adalah Akal yang Sehat Yang bersih Dari Subhan Dari Syahawat Bersama Nas yang Jelas Apakah Ada pertentangan Walijawa Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax